selamat menikmati selanjutnya untuk pengertian arus laut jadi arus laut ini adalah air yang mengalir dari satu samudera ke samudera lainnya dan selanjutnya air arus laut ini dibagi menjadi dua macam pembagian ini berdasarkan wilayah yang dialiri air atau arus tersebut jadi untuk arus untuk arus hangat dia mengalir di sepanjang wilayah Brazil sehingga diberi nama dengan arus Brazil dan untuk arus dingin dia mengalir di sepanjang pesisir laut labrador sehingga diberi nama dengan arus labrador lalu bagaimana arus laut akan bergerak jadi arus laut bergerak dengan bantuan sistem angin dunia sistem angin dunia ini memaksa arus arus di permukaan samudera bergerak ke arah tertentu jadi saat angin bertiup maka akan memberikan kecepatan dan arah arus samudera masa air di dalam bumi bagian utara selanjutnya faktor yang mempengaruhi arus lautan itu yaitu suhu seperti yang kita ketahui bahwa suhu di ekuator lebih panas dibandingkan dengan suhu yang dikutub jadi air yang berada di dekat ekuator menjadi lebih panas daripada air yang berada di lautan dekat kutub pemanasan yang tidak seimbang ini dapat menyebabkan terbentuknya arus konvensional seperti yang kita ketahui bahwa arus lautan itu mengalir ke seluruh penjuru dunia ada salah satu contoh yang bisa kita ambil untuk mengamati arus lautan yaitu ada satu kapal yang membawa mainan anak-anak dan terjebak badai jadi dalam kapal ini terdapat mainan anak-anak berupa bebek jadi saat kapal ini terjebak tumpahan mainan anak-anak ini dibawa oleh arus ke seluruh penjuru dunia dia tidak berkumpul pada satu titik namun mengalir mengikuti seluruh arus jadi bisa disimpulkan bahwa arus lautan itu mengalir ke seluruh penjuru dunia dan arus permukaan sangat berpengaruh terhadap angin masa air dan rotasi bumi dan salah satu dan satunya lagi adalah pasang surut arus lautan itu dibagi menjadi dua yang pertama arus permukaan dan yang kedua itu arus dalam untuk arus dalam dia mengendalikan 10% air teratas dan untuk arus dalam dia mempengaruhi 90% lainnya meskipun disebabkan oleh hal yang berbeda arus permukaan dan arus dalam saling mempengaruhi dalam melakukan penggerakan sehingga menyebabkan seluruh seluruh lautan itu bergerak selanjutnya yang mempengaruhi arus lautan adalah angin untuk bagian tepi pantai ombak yang terjadi di bagian tepi pantai merupakan faktor yang disebabkan oleh angin sehingga terjadinya tarik menarik dan ombak bolak balik saat permukaan air turun dan naik dan untuk laut lepas angin merupakan kekuatan kekuatan utama arus lautan jadi saat angin bertiup permukaan air akan bergerak begitu juga dengan air yang ada di bawahnya juga akan ikut tertarik begitu juga dengan air yang di bawahnya lagi angin ini bisa menarik hingga di kedalaman 400 meter dalam permukaan air faktor selanjutnya yang mempengaruhi arus lautan yaitu rotasi bumi jadi jika bumi ini tidak bergerak maka arus lautan hanya akan mengalir ke atas dan ke bawah namun beruntungnya bumi ini mengalami rotasi yaitu perputaran bumi jadi saat terjadinya perputaran bumi arus di lautan itu akan mengalir ke seluruh arah baik itu ke timur ke barat ke atas ke bawah sehingga seluruh permukaan akan mengalami arus air laut ada salah satu arus terpanjang di dunia yaitu yang dikenal dengan global tovirable ini merupakan arus terpanjang yang terjadi di seluruh dunia namun arus ini berjalan lambat baiklah hanya ini yang dapat saya simpulkan lebih dan kurang saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati